Pemirsa saat bulan Ramadan, wisatawan ramai mengunjungi Pondok Pesantren Al-Isaniyah di Kota Palembang. Mereka ingin melihat Al-Quran Raksasa yang terdapat di area Pondok Pesantren. Kami hadirkan informasi ini dalam Bahasa Daerah. Pemirsa Al-Quran Al-Akbar atau yang juga sering disebut Al-Quran Raksasa ini berada di Kota Palembang, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Isaniyah Gandus, Palembang. Al-Quran Raksasa ini terbesar dan pertamu di dunia, jeru bentuk Al-Quran 30 Juz yang dibuat pada media dari kayu jenis tembesu. Al-Quran yang terdiri dari 630 halaman ini juga dilengkapi dengan tajwid sama doa hataman bagi pemula. Setiap lembar terpahat ayat suci Al-Quran pada warno dasar kayu coklat dengan huruf Arab timbul warno kuning sama ukiran motif kembang di bagian tepi ornamen khas Pelembang yang cindo dipandang dan enak dibaca. Proses pembuatannya dewe ini memakan waktu yang relatif lama Pak Mirsa, yakni sekitar tujuh tahunan. Nah pas di bulan Ramadan pecah sekarang ini, Al-Quran besar ini tetap ramai dikunjungi oleh para pengunjung baik itu dari luar kota maupun dari kota Pelembang dewe. Nah biasanya pengunjung yang datang ini melakukan banyak kegiatan, ada yang asik berfoto dengan Al-Quran Raksasa ini namun ada juga yang pengen membaconya. Selama bulan Ramadan setidaknya ada 100-200 yang berkunjung ke sini perharinya. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya Firza Rizky, Juru Kamera. Julia Diazwan melaporkan dari Paul TV untuk JPM TV. Kita kembali ke studio di Jakarta. Selamat menikmati.